Sudah dibilang bahwa kita adalah cinta lama, kami menemukan PKB untuk masuk ke dalam pemerintahan. Dua pekan usai rayuan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufidasko Ahmad, yang mengajak PKB untuk bergabung di Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran. Kamis malam, Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar menemui Ketua Umum Gerindra, Prabowo-Subianto, di tengah mencuatnya wacana Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS. Pertemuan keduanya berlangsung di rumah Dinas Menteri Pertahanan, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. Namun, saat ditanya apakah pertemuan ini juga membahas peluang bergabungnya PKB dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS, Cahimin tak menjawab dengan tugas. Cahimin justru balik bertanya, apa itu KIMPLUS? Meski demikian, Cahimin menyebut, dalam pertemuan itu ia dan Prabowo membahas banyak hal. Mulai dari soal Pilkada 2024, hingga rencana partenya dengan Gerindra ke depan. Ini membahas negara ini, bukan Pilkada saja. Berarti gabung KIMPLUS, Gus. Gabung KIMPLUS gak, Gus? Gabung KIMPLUS gak, Gus? KIMPLUS itu apa? KIMPLUS. Apanya KIMYONG UL ini? Oke ya, makasih ya. Apa sih bahasanya dikit aja, Gus? Semua-semua kita bahas. Semua-semua. Maksudnya, ubah negara itu maksudnya apa, Gus? Pembahasan negara itu. Pembangunan yang akan datang yang harus kita lakukan bersama-sama. Intinya, PKB Gerindra siap mensukseskan pemerintahan yang akan datang. Usai pertemuan itu, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut, ia diundang ke acara Muktamar PKB. Prabowo pun mengatakan akan memenuhi undangan Cahimin itu. Komunikasi saya diundang Muktamar PKB. Ya, oke. Terima kasih. Datang apa aja, Pak? Insya Allah hadir. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengakui, pertemuan itu turut membahas Pilkada 2024. Tak hanya itu, Dasko juga menyampaikan, Cahimin mengundang Prabowo untuk hadiri Muspimnas dan Muktamar PKB. Mengenai kepastian PKB gabung Kim Plus, Dasko menyebut akan segera diumumkan. Ya betul, salah satunya ngomongin beberapa pilkada, kemudian mengundang Pak Prabowo untuk hadir dalam acara Muspimnas sekaligus Muktamar. Kali spesifik soal DKI nggak, Bang? Tadi banyak macam-macam bicara juga soal DKI. Berarti PKB sudah masuk Kim Plus, Bang? Ya, nanti ada waktunya kita akan umumkan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pertemuan antara Cahimin dan Prabowo. Sinyal PKB bakal bergabung di Kim Plus. Menurut Ujang, jika PKB resmi bergabung dengan Kim Plus, maka nasib mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, akan pupus untuk maju kembali di Pilgub Jakarta. Ya, saya sih melihatnya bahwa ya PKB bisa saja ingin gabung ke pemerintahan. Di saat yang sama juga soal Pilkada Daerah Khusus Jakarta yang kelihatannya PKB bisa saja bergabung dengan Kim atau Kim Plus. Kim Plus kita tahu bahwa ya di luar Kim ada Plus. Bisa jadi yang Plusnya itu ada PKB yang bergabung, ada Nasdem yang join, lalu juga ada PKS yang ancang-ancang untuk masuk pemerintahan. Nah, kalau ketiga partai tersebut gabung dengan Kim, maka ya sempurna sudah Kim Plus itu. Kalau sudah seperti itu, ya kemungkinan Anies ditinggal menjadi sebuah kenyataan. Lantas, apakah PKB akan beralih haluan dari Anies Baswedan ke Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus? Tim Liputan, Kompas TV. Di tengah wacana atau kencangnya wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin ini menemui Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Apakah ini kemudian menegaskan PKB akan bergabung di Koalisi Indonesia Maju kemudian membentuk Kim Plus? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif The Political Literacy, ada Gun Gun Herianto. Kan Gun Gun, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di rumah pilkada. Kan Gun Gun, jadi ini pertemuan antara Caimin dan Prabowo ini jadi sinyal kuat ya? PKB bakal gabung di Kim Plus? Iya, ini merupakan sinyal komunikasi politik yang kian intens ya diantara PKB dengan Koalisi Indonesia Maju. Saya membaca bahwa memang ada berkelindan ya antara potensi pembentukan pemerintahan bulan Oktober itu dengan persuasi kandidasi pilkada. Jadi ini sepertinya ruang komunikasi yang dimanfaatkan Maidov oleh Kim untuk kemudian mempersuasi Nasdaq dan mempersuasi PKB. Jadi ini gabung ke Kim Plus ya yang dibahas dan juga sekaligus gabung ke pemerintahan Prabowo-Gibra nanti berarti? Ya kan yang pasti PKB. Jadi PKB itu sedang dipersuasi untuk menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo yang akan dilantik bulan Oktober dan ini tentu menjadi ruang negosiasi juga bagi Prabowo-Gerindra dan partai-partai yang bergabung di Kim untuk mengubah peta pilkada Jakarta. Salah satunya tentu yang akan menjadi pengubah peta itu kan keberadaan PKB ya. Karena apa? PKB kan kemarin sempat di DPD-nya menyebut nama Anies Baswedan. Dan kalau kita perhatikan ketika misalnya PKS kemudian Nasdaq, PKB berubah haluan tentu akan mengubah secara signifikan peta Jakarta. Ini yang saya baca ada potensi perubahan-perubahan konstelasi jika kemudian ruang negosiasi yang dilakukan oleh partai-partai tersebut berlabuh di kesepakatan politik begitu ya. Tetapi sekarang kan faktor-faktor determinan terjadinya kesepakatan itu masih bersifat cair hingga menurut saya detik-detik terakhir proses kandidasi. Sehingga wajar kalau beberapa hari ke depan kita akan disuguhkan perjumpaan-perjumpaan politik yang kian intens terutama melibatkan partai yang di luar KIM. Sebut saja pertemuan mungkin dengan Nasdaq, pertemuan dengan PKB, pertemuan termasuk juga kita tidak bisa menafikan juga apa namanya komunikasi. Jadi setelah PKB ini siapa kemungkinan? Kang Gun-Gun. Ya kan PKS kan sudah mulai bertemu dengan KIM ya kan kemudian PKB, Nasdaq, nah sekarang tinggal posisinya adalah PDI Perjuangan. Nah kalau itu semua kemudian berada dalam satu ruang negosiasi dan berlabuh dalam konteks kesepakatan tentu ini akan jadi sinyal buruk bagi posisi Anies Baswedan sebagai salah satu kandidat yang potensial. Kita bahas ruang negosiasi seperti yang Anda maksud ini pilkada atau kursi di pemerintahan nanti, kursi menteri? Ya jelas ya semua partai itu rata-rata berkeinginan menjadi bagian dari kabinet. Ya artinya memang seperti Mbak Maidok tadi sampaikan ini tidak akan terpisahkan nih pembentukan pemerintahan dalam konteks ini adalah power sharing di kabinet dan itu pasti salah satu imbasnya dalam konteks ZOVA-nya atau Zone Opposible Agreement-nya itu adalah tawaran juga di momentum kontestasi terdekat dalam konteks ini. Pilkada. Karena Oktober dengan November ini kan berdekatan sehingga pasti ruang negosiasi bersamaan. Pilkada artinya PKB ngajak Kim Plus ini, Kim ini ngajak PKB untuk gabung dukung RK begitu ya di Jakarta ya? Ya saya menduga akan ada juga persuasi ke situ. Nah tinggal sekarang apakah PKB di Jakarta ya akan tetap dengan skema awal atau karena misalnya tadi ya bahwa negosiasi itu harus menerima dan memberi maka pasti itu menjadi salah satu cara ya Kim untuk kemudian memasukkan list negosiasi pilkada ini gitu. Jadi wajar kalau kemudian posisi PKB akan mempertimbangkan banyak hal termasuk bukan hanya spek pilkada di beberapa daerah tapi juga akomodasi politik di Kabinet Prabowo pasca Prabowo dilantik nanti. Oke tapi yang paling dekat ini adalah momen pilkada begitu ya. Tadi kan Anda sempat menyinggung soal perubahan peta politik kalau nanti memang PKB resmi gabung ke Kim, jadi Kim Plus begitu. Akan ada dampaknya tentunya selain peta politik termasuk juga hangusnya tiket bagi Anies Baswedan untuk melaju di pilkada Jakarta begitu? Ya itu menjadi sangat potensial untuk kemudian tidak ada partai pengusung tidak bisa melampaui threshold ya 20% kursi DVRD atau suara sah di daerah yang bersangkutan dalam kota Kimi Jakarta. Ya tentu kan tidak bisa hanya satu partai sebut aja PKS aja misalnya dengan 18 kursi kalau tetap misalnya mendukung Anies Baswedan kan butuh mitra. Apakah nanti misalnya didukung apalagi kalau PKS kemudian berubah haluan menjadi Kim Plus gitu ya. Sama halnya misalnya PKB. Makanya kemudian sekarang menurut saya posisi Anies Baswedan di saat manuver Kim Kian Intens itu adalah timnya juga harus kemudian meyakinkan beberapa partai yang awalnya memang sudah posisional ke Pak Anies sebut aja misalnya PKB, PKS itu untuk berada tetap dalam satu kongsi. Kalau tidak maka potensial Jakarta ini blocking kekuatan besar ke Ridwan Kamil dengan support dari Koalisi Indonesia Maju Plus. Support dalam banyak partai ya. Partai sebut Kim aja sudah banyak nih kan. Bahkan juga belum bisa menggodok nama nih. Belum bisa memutuskan nama siapa nanti yang akan menjadi calon RK gitu. Ini semakin banyak. Artinya perebutan untuk menjadi pendampingan RK ini jadi justru lebih berat begitu ya? Ya itu juga menjadi dilematis. Semakin banyak kekuatan yang bergabung juga tidak mudah untuk menentukan wakil meskipun mungkin di atas kertas. Bisa aja kalau kemudian dia menjadi satu-satunya kandidat. Kalau cuma lawan kandidat independen misalnya bisa aja yang dimunculkan. Nah itu tentu dari sisi kualitas kontestasi itu menjadi tidak menarik begitu ya. Yang menarik adalah sebenarnya sekarang bagaimana menghadirkan kompetitiveness di Jakarta. Saya termasuk yang mendukung Pilkada Jakarta itu bisa jadi role model kompetisi di tingkat daerah yang betul-betul memenuhi aspek kualifikasi kompetitiveness. Kalau misalnya hanya satu calon lawannya adalah kota kosong atau lawan independen yang dipaksakan ada itu tentu tidak menarik dari sisi rivalitas ya. Dan Jakarta menurut saya sebagai salah satu barometer politik nasional itu harus menghadirkan alternatif ya dalam konteks calon pemimpin. Toh menurut saya itu juga jadi tugas dan tanggung jawab partai politik itu menghadirkan suasana demokrasi elektoral yang kompetitif. Jangan kemudian satu arus apalagi kemudian negosiasinya semata-mata karena power sharing dalam konteks pemerintahan pusat di pasca Oktober begitu. Kang Gun-Gun kalau kita lihat kan dari beberapa nama yang muncul ya ada nama Kaesang Pangarap dari PSI kemudian juga dari PAN ada nama Zita Anjani. Kalau kita lihat Kaesang, Kaesang justru spanduknya sudah banyak nih ya di Menteng Jakarta Pusat. Kalau Anda lihat mungkin nggak nama-nama ini atau siapa nama-nama yang kemudian bisa diterima oleh partai-partai yang kemudian akan bergabung dengan Kim Plus seperti PKS dan juga PKB? Secara kalkulatif kalau Ridwan kami didukung oleh besarnya koalisi di Kim apalagi terbentuk Kim Plus maka Kaesang menurut saya di prioritas nomor satu. Nomor satu, oke. Kenapa? Karena ini akan jadi katalisator ya kekuatan partai untuk kemudian menerima. Kenapa? Karena kita bisa lihat reference power di balik itu gitu ya. Ini kan kita tidak bisa menutup mata. Ini kan berkelindan dengan Pilpres kemarin, berkelindan juga dengan sosok yang sekarang sebut aja menjadi kekuatan rujukan Kim Plus itu, sorry Kim itu sendiri. Kalau Kim Plus mungkin banyak reference power. Tetapi Kim itu sendiri menurut saya masih merujuk kedua tokoh yaitu Prabowo dan Jokowi Dodo. Sehingga kalau kemudian bicara figur yang acceptable mungkin bisa jadi perkat Kim. Kita belum bicara Kim Plus karena masih wacana ya. Bicara Kim maka Kaesang itu menurut saya akan bisa menjadi perkat di antara beberapa partai yang bergabung di Kim. Meskipun belum tentu dengan Kim Plus karena kan PKS juga masih menginginkan Soehibul Iman misalnya atau PKB masih menawarkan Ida dan lain-lain gitu. Jadi ini tentu tidak mudah menentukan wakil. Cuman masalahnya partai-partai dihadapkan pada pilihan yang terbatas berbenturan dengan pembentukan pemerintahan. Dan partai punya kepentingan untuk punya jatah di kabinet itu yang kemudian saya kira ya hitung-hitungan di atas kertas ada benefit of office atau keuntungan dalam kekuasaan yang ditawarkan sebagai bagian dari politik akomodasi. Sehingga kemudian banyak partai yang awalnya dikongsi berbeda itu potensial untuk menjadi bagian dari Kim juga gitu. Oke 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 jadi kalau kita lihat dari komunikasi politik yang ditunjukkan oleh PKB setelah kemudian bertemu dengan KS Angpang Arab kemudian juga bertemu dengan Prabowo Subianto ini semakin kuat ya sinyalnya ya sudah bisa dipastikan ya akan berlabuh kemudian di Kim dan jadi Kim Plus. Kalau dipastikan sih belum ya tetapi bahwa probabilitasnya itu lebih besar iya. Sehingga sekarang apakah kemudian negosiasi diantara partai-partai di luar Kim itu tuntas atau tidak kan begitu. Terutama menyangkut bukan hanya soal probabilitas perolehan suara dari pasangan calon yang dimajukan di pilkada tapi juga bicara soal keuntungan dalam kekuasaan kabinet. Nah apakah kemudian tuntas atau tidak dan juga bicara tentu skema koalisi di daerah-daerah lain. Sebut aja di pilkada-pilkada yang tentara kan ini kan bicara Jawa Tengah, bicara Sumatera Utara mungkin udah selesai. Jawa Tengah kan belum selesai dan juga beberapa spotlight politik yang ada di pilkada-pilkada. Tapi Jakarta kan Jakarta paling menarik begitu ya jadi nasib Anies gimana nih nanti kan Bun Bun? Nah nasib Anies itu menurut saya akan tergantung pada jangkar kekuatan PDI Perjuangan. Klandulnya kemana, kemudian PKS apakah konsisten atau tidak. Kalau misalnya dia ditinggalkan oleh PKB atau Nasdem tapi PKS masih mendukung dan kemudian dapat tambahan suara PDIP, toh dia tetap bisa melaju kan menjadi salah satu kompetitor. Nah masalahnya adalah menyatukan PKS dengan PDIP itu kan juga persoalan yang sangat rumit begitu. Mengingat historis ya meskipun di beberapa daerah pilkada mereka berkoalisi, cuman kan tetap aja geneologi politiknya sebenarnya berbeda begitu. Oke, baik kita tunggu sinyal dari PKB yang semakin kuat untuk merapat ke KIM dan terbentuk KIM+. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga meluangkan waktu bersama kami Kang Gun Gun. Terima kasih, saya selalu. Terima kasih.